Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Bapak Ibu yang saya rahmati Semangat pagi Jadi waskipun siang Tapi kita tetap semangat pagi Bapak Ibu Pada kesempatan siang hari ini Menjelang sore nanti Jam 15.30 Kami dari RCI Jawa Tengah Bersama-sama dengan Dibantu dengan RCI Pusat Mengadakan webinar RCI Jawa Tengg Seri 16 Jadi seri ini Nanti akan berkaitan dengan teknis Pendaftaran indeksasi Geruda Yang mana Indeksasi Geruda ini adalah Indeksasi yang menjadi syarat Untuk pendaftaran ke Arjuna Jadi ada Geruda Ada Arjuna Bapak Ibu Yang akan kita adakan Jam 1 ini Jam sampai dengan 15.30 Hari Sabtu 14 November 2020 Pemateri atau mana sumber pada kegiatan pada hari ini Yaitu M. Bagus Tri Pasetio Beliau adalah anggota RCI Jateng Sekaligus managing editor dari Jurnal Dinamika Hukum Yang saat ini sudah Sinta II Dari Universitas Jendral Sudirman Pada kesempatan selanjutnya Ijinkan saya Bapak Ibu Membacakan Rondun acara pada kegiatan pada hari ini Perkenalkan nama saya Yoris Adi Mareta Sebagai moderator Yang akan memandu Bapak Ibu semuanya Dalam webinar kali ini Jam 13.30 sampai jam 13.15 Yaitu presentasi aplikasi DOI, BRJI Kemudian jam 13.15 sampai jam 13.30 Presentasi PSPI Dari Relawan Jurnal Indonesia Kemudian jam 13.30 sampai jam 15 Nanti akan dibawakan presentasi materi Garuda Yang bisa Bapak Ibu akses ya alamatnya Di s.id Slash ukecil mbesar YFD Yang nantinya akan kami sampaikan juga Di chatroom Seperti itu Jam 15.00 sampai jam 15.30 Tanya jawab sudah penutup Bapak Ibu yang Selama ini mengikuti Zoom ini Diharapkan dalam status mute Kemudian nanti Bapak Ibu bisa Melakukan tanya jawab Pada akhir sesi materi Sehingga Bapak Ibu bisa menuliskan Pertanyaannya di chatroom Seperti itu Kemudian URLR rekaman Materi dan satelikat Akan kami sampaikan di akhir sesi Pada kesempatan Hari ini Nanti akan Kami bagi materinya Dari ceramah Sampai praktek Nanti akan dipandu oleh Mas Bagus Untuk Untuk Jadi perlu Kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya Bahwasannya DOI yang dikeluarkan oleh Crossref itu Sudah Menjadi 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 sponsoring Organisasi Crossref Oleh RJI Jadi Bapak Ibu yang Yang saat ini Mungkin belum tahu ya Apa itu Crossref Silahkan bisa menyimak materi Pada Siang hari ini RJI sendiri Sudah menjadi Sponsoring Organisasi Crossref Atau Sebagai sponsor Dari Crossref sendiri Itu sejak November 2017 Yang mana Saat ini Sudah Sebut Yang Yuk Nanti Bapak Ibu bisa Melihat Ketanya Kemudian Sponsor Seperti itu Kemudian Sebagai Kewajiban RJI sendiri Selain Memfasilitasi Konten DOI Dari Bapak Ibu Semuanya Juga Menghandle Pembayaran Kemudian Menghandle Juga Kesarkan Bapak Ibu Kemudian Nanti bisa Bapak Ibu Setting juga Untuk DOI-nya Seperti itu Kemudian Kewajiban Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Yang Nanti bisa Bapak Ibu Baca dengan Sesakma Apa itu Kewajiban Institusi yang Sudah tergabat Crossref Bapak Ibu Bisa juga Bapak Ibu Bisa Memasang Logo Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa masuk Ke Page-nya Crossref Sehingga Bapak Ibu Bisa Memasang Logonya Di Laman Website Jurnal Bapak Ibu Semuanya Bapak Ibu Atau Baru Akan Mengurus DOI Kampusnya Nanti Bapak Ibu Bisa Login Aja Atau Klik Saja Url DOI Trelawan Jurnal ID Slash Home Slash Register Kemudian Nanti Bapak Ibu Bisa Mengisi Data Kelengkapan Kemudian Bisa In Aku Saja Url Aktivasi Nanti Ada Username Password Yang Akan Muncul Disitu Bapak Ibu Kemudian Url Tersebut Bisa Bapak Ibu Link Atau Username Untuk Surat Tugas Bapak Ibu Contoh Surat Tugas Tersebut Silahkan Bapak Ibu Bisa Mengurus Di Kampus Bapak Ibu Dan Untuk Bukti Bayarnya Bisa Bapak Ibu Upload Di Laman DOI Ini adalah Tampilan Dari Laman Register Nanti Dari Laman Lain Kampus Atau Perkumpulan Kemudian Nomor Kontakt Nomor Kontakt Yang Lain Kemudian Alamat Institusi Kemudian Nanti Bapak Ibu Disini Ada Yaya Aktifasi Jadi Setahunan Kalau Bapak Ibu Mengurus Lewat RCI Itu Rp500.000 Kalau Bapak Ibu Hari Atau Bulan Ini Mendaftar Nanti Biayanya Tidak Sampai Rp500.000 Hanya Rp168.000 Seperti Yang Perkenalkan Kemudian Untuk Yang Sudah Bergabung WP Sudah Bergabung Menggunakan Mereset Yang Mengurus DOI Lewat RCI Nanti Ada I Memasuk Yang Bisa Bapak Ibu Aktifasi Nanti Ada Username Dan Password Yang Akan Masuk Ke Email Tersebut Bapak Ibu Bisa Login Kembali Di Laman DOI Lawan Juna .id Kemudian Disini Di RCI Sudah Banyak Universitas Ada 932 Universitas Yang Sudah Mendaftarkan DOI Lewat RCI Kemudian 36 Perkumpulan Atau Asosiasi Yang Sudah Menyatarkan DOI Lewat RCI Termasuk Perpustakaan Seperti itu Jika Bapak Ibu Sudah Login Di DOI Dari Lewat Journal .id Nanti Akan Ada Tampilan Seperti Ini Di Set Perkiri Ada DOI Profit Kemudian Ada Crossref Lihat Akun Dari Crossref Kemudian Deposit Ini Untuk Mengetahui Berapa Saldo Kemudian Pilih Invoice Ini Untuk Melihat Invoice Seperti itu Ada pun Juga Nanti Bapak Ibu Akan Mendapatkan Atau Melihat Juga Di Dasper Utama Tentang Nominalnya Berapa Dan Lain Lain Seperti itu Aplikasi DOI Atau DOI Terperlawan Journal.id Ini Memudahkan Bapak Ibu Dalam Mengecek Saldo Kemudian Memudahkan Untuk Menambah Deposit Kemudian Membuat invoice Dan Memudahkan Juga Untuk Berkomunikasi Seperti itu Nah Disini Kami Informasikan Bagaimana Tagian itu Dibuat Jadi Dari Crossref Sendiri Akan Memirim Invoice Ke RCI Kemudian Nanti Dari RCI Akan Memilah Perinstitusi Kemudian RCI Akan Membuat Invoice Sendiri Dan Nanti Akan Di E-mail Akan Atau Bisa Mendownload Di DOI .KerawanJuna.id Untuk Invoice Ini Sendiri Dari Crossref Itu Per 3 Bulan Sekali Atau Setahun Itu Ada 4 Kali Yaitu Bulan Maret Juni September Dan Desember Sehingga Bapak-Ibu Mengirimkan Invoice Juga Setahun 4 Kali Bapak-Ibu Nah Jika Bapak-Ibu Depositnya Sekarang Ini Minus Atau Nol Seperti Itu Bapak-Ibu Bapak-Ibu Dipersilahkan Bisa Menambahkan Atau Menambah Depositnya Itu Bapak-Ibu Bisa Masuk Dulu Di Setbar Kiri Dengan Cara Klik Deposit Nanti Bapak-Ibu Masuk New Deposit Masukkan Nominal Kemudian Add Item Lalu Submit Nanti Invoice Akan Masuk Yang Bapak-Ibu Itu Di Set Persebelah Kiri Juga Terutama Nanti Di menu Invoice Nanti Bapak-Ibu Klik Saja Kemudian Nanti Bisa Konfirmasi Dan Unggah Bukut Bayar Di Sana Bapak-Ibu Bisa Melihat Crossref Yang Terdiri Dari Traffic Biasanya Ada 10 Titik Berapa Rupa Angkat Kemudian Usernya Crossref Usernamenya Crossref Dan Passwordnya Crossref Yang bisa Bapak-Ibu Logimkan Di Dioi Crossref Dot Org Nah Tergi Bapak-Ibu Yang Mungkin Kontak Penanggung jawab Dioi Di kampus Bapak-Ibu Mungkin Pindah Kampus Atau Sudah Tidak Lagi Mengurus Dioi Kampus Barangkali Bapak-Ibu Bisa Mengganti Akunnya Atau Mengganti Pengelola Dioi Kampus Dengan Cara Klik Saja Check Account Nanti Bapak-Ibu Bisa Melengkapi Isiannya Beri Nama Lengkap Kemudian Nomor HP Email Yang Baru Termasuk Mengugah Surat Keterangan Atau Surat Tugas Nanti Dari Admin Dioi Dari Lawan Juno Dioi Akan Meninjau Berkas Bapak-Ibu Semuanya Apa Saja Tugas Dari Penanggung jawab Dioi Di kampus Selain Mengurus Dioi Malau FCI Termasuk Pembelayarannya Dioi Atau Penanggung jawab Dioi Kampus Juga Harus Memastikan Semua Juno Dioi Aktif Kemudian Membantu Aktifasi Suruh Juno Di kampus Bapak-Ibu Semuanya Sehingga Harapannya Usman Password Untuk Aktifasi Dioi Jangan Diubah Jangan 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 Diberluaskan Semua Pengolajunya Nah Ini Bapak-Ibu Masuk Di Forum .telawanjumla.id Disitu Nanti Bapak-Ibu Bisa Melihat Forum Atau Materi-materi Yang sangat Bagus Sekali Yang mana Nanti Bapak-Ibu Bisa Menambahkan Dioi Di Table of Content Atau Mungkin Barangkali Error Atau Bapak-Ibu Ingin Mengurus Similarity Check Seperti Itu Juga Nanti Bisa Masuk Forum .telawanjumla.id Untuk Mengubah Mengubah Mapa Dulu Mendaftarnya Atas LPN Untuk Mendaftarkan Dioi Ini Atas Nama Kampus Jadi Bukan Atas Nama PPJM Atau LPPM Atau LPPI Seperti itu Tadi Atas Nama Kampus Bisa Bapak-Ibu Ubah Dengan Membuka Link Disupport .crosscraft.org Nanti Bapak-Ibu Bisa Submit Request Dan Mengisi Form Yang Sudah Ada Nanti Bapak-Ibu Bisa Submit Nanti Silahkan Ini Pun Nanti Yang Yang Akan Membaris Yaitu Dikros Langsung Perkaitan Sukses Berganti Nama Pak Visernya Ini Adalah Contoh Dari Support Center Kontak DOI Dulu Mengurusnya Kemudian Deskripsinya Silahkan Bapak-Ibu Masukkan Dengan Teks Berbahasa Inggris Seperti Itu Ini Pun Juga Berlaku Juga Misal Bapak-Ibu Sekolah Tinggi Kemudian Menjadi Uni Atau Dari IIN Kemudian Menjadi UIN Itu Juga Sama Nanti Bapak-Ibu Bisa Melakukan Perubahan Tersebut Disupport .closre .org Amin Sampai Pembayaran Dan Keuang Bisa Cet Oleh Nanti Sama Burini Kemudian Untuk Aktivasi Juga Nanti Bisa Bapak-Ibu Hubungi Pak Busro Kemudian Untuk Grup Telegram Juga Ada Barangkali Bapak-Ibu Bisa Bergabung Silahkan Kemudian Kurum Diskusi Juga Ada Cukup Sekian Bapak-Ibu Presentasi DOI PRJI Akhirnya Selanjutnya Yaitu Presentasi PSPI Kami Persilahkan Bapak-Ibu Kami Persilahkan Pak Reza Untuk Menyampaikan Informasinya Baik Terima kasih Pak Yoris Atas Waktu Dan Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Bapak-Ibu Sekalian Webinar RJI Jateng Pada Kesempatan Siang hari ini Saya ingin Mempresentasikan Dari Program Kerja Atau Projek PSPI 2020 Dimana Saya disini Mewakili Dari Bapak Eri Kuntos Selaku Koordinator Pimpinan Koordinator Dari PSPI Sendiri Untuk Mensosialisasikan PSPI Projek 2020 Untuk Efektifitas Waktu Saya mau coba Share screen dulu ya Bapak-Ibu Ya Baik Ini adalah Projek Yang diselenggarakan Oleh PSPI Pada Tahun ini Ada pun Projek ini Sebelumnya Sudah Kita Launching Pada tanggal 28 Oktober Kemarin Pertempatan Dengan Hari Sumpah Memudah Dan Sekaligus Pada Serangkaian Acara Beda Jurnal Selama 12 Jam Nah Untuk PSPI Project Ini Kita Ada Tiga Konten Atau Tiga Agenda Tiga Agenda Yang pertama Adalah Call for Proposal Call for Paper Dengan Insentif Menulis Di Media Masa Nah Untuk Yang Call for Proposal Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Mengirimkan Naskah Terbaiknya Nanti Akan Kita Seleksi Menjadi Dua Proposal Terbaik Nanti Satu Proposal Ini Masing-masing Proposal Akan Mendapatkan Hibah Dana Penelitian Sebesar 10 juta Rupiah Dan Juga Untuk Call for Paper Nanti Kita 10 Artikel Terbaik Yang Akan Kita Himpun Dan Kemudian Akan Mendapatkan Reward Sebesar Satu Juta Rupiah Dan Juga Mendapatkan Kesempatan Untuk Publikasi Artikel Di Publator Nanti Bapak Ibu Bisa Cek Di Publator Relawanjurnal.id Nanti Disitu Untuk Volume Pertama Dan Nomor Satu Nanti Bapak Ibu Mempunyai Kesempatan Untuk Publikasi Artikel Di Publator Yang Ketiga Adalah Insentif Menulis Di Media Masa Nah Kita Disini Ada Dua Kategorinya Yaitu Nasional Dengan Lokal Yang Nasional Nanti Bapak Ibu Mendapatkan Insentif Reward Sebesar Rp750.000 Dan Juga Untuk Di Lokal Sebesar Rp500.000 Nah Lebih Rincinya Lagi Yang Pertama Adalah Call for Proposal Disini Adalah Tema Yang Nanti Kita Usung Bagaimana Dampak RJI Terhadap Publikasi Ilmah Di Indonesia Ada Pihak Pengusul Yang Dapat Mengajukan Dari Proposal Ini Bisa Dari Lembaga Pemerintah Universitas LSM Lembaga Litbang Swasta Nah Disini Kami Mengajak Dari Rekan-rekan RJI Jawa Tengah Untuk Ikut Turut Serta Dalam Kegiatan Call for Proposal Ini Untuk Deadline Sendiri Kita Sampai 31 Januari Jadi Bapak Ibu Masih Punya Waktu Kurang Lebih 3 Bulan Untuk Timnya Sendiri Satu Anggota Dari Administrasi Keuangan Dan Yang Kedua Ketua Minimal S2 Dan Punya Jabatan Fungsi Lektor 3 Atau Dia Penelitian Akademis Atau Praktisi Nah Nanti Tiap Proposal Mendapatkan Hibadana Penelitian Sebesar 10 Juta Rupiah Nah Panduan Untung Lengkapnya Bapak Ibu Bisa Langsung Crosscheck Untuk Di Link Berikut Atau Bapak Ibu Bisa Langsung Mengunjungi Website Resmi Dari PSPI PSPI Relawan Jurnal Nanti Website Resminya Nah Disini Yalah Call for Paper Disini Gimana Sih Kita Nanti Membuat Sebuah Agenda Ataupun Kegiatan Menulis Ini Kita Meriset Tentang Publikasi Ilmiah Nah Nanti Temanya Kebijakan Jurnal Etika Publikasi Open Akses Dan Sebagainya Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Cek Lengkapnya Di Panduan Ini Nah Tipe Artikelnya Kita Ada Tiga Jenis Yaitu Artikel Reset Review Dengan Komunikasi Pendek Seperti Apa Artikel Reset Review Komunikasi Pendek Bapak Ibu Bisa Langsung Cek Panduan Lengkapnya Ada Di Ada Di Link Laman Berikut Ini Dan Sifatnya Untuk Kegiatan Call for Paper Ini Dia Bisa Individu Atau Tim Kalau Individu Kalau Tim Nanti Maksimal Kita Untuk Lima Penulis Lima Penulis Dan Nanti Untuk Satu Artikel Terpilih Dia Akan Mendapatkan Total Reward Sebesar Satu Juta Rupiah Nanti Kita Akan Mengakumulasi Menghimpun Sepuluh Artikel Terbaik Nah Nanti Tidak Hanya Untuk Kesempatan Mendapatkan Reward Sebesar Satu Juta Rupiah Tapi Nanti Bapak Ibu Mempunyai Kesempatan Untuk Publikasi Artikel Di Publator Selanjutnya Tentang Insentif Artikel Di Media Masa Jadi Nanti Bapak Ibu Punya Tulisan Tentang Judul Ini Bagaimana Eksistensi RJI Dalam Memberikan Sumbangsi Pemikiran Dan Tenaga Terkait Pengembangan Publikasi Ilman Indonesia Nanti Bapak Ibu Punya Tulisan Opini Terkait Dengan Tema Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Kirim Ke Redaktur Media Direksi Atau Editor Di Media Nanti Bapak Ibu Bisa Publis Di Sana Baik Di Lokal Atau Nasional Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Kirim Bukti Dari Tulisan Tulisannya Beserta Dengan Tulisan Aslinya Kemudian Bapak Ibu Langsung Kirim Tulisan Tersebut Di Link Berikut Ini Jadi Nanti Kita Hanya Menerima Total Total Dari Artikel Ini 10 Jadi Karena Ini Sifatnya 10 Dan Ini Karena Yang Semakin Cepat Dia Mengirimkan Untuk Naskah Opininya Berarti Semakin Besar Peluang Bapak Ibu Untuk Mendapatkan Insentif Menulis Di Media Masa Ini Jadi Tentang Temanya Tentang Eksistensi RJI Nah Untuk Deadline Sendiri Kita Sampai 31 Desember Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Cross Check Untuk Di Panduan Lengkapnya Ada di Laman Berikut Ini Atau Lanjutkan Atau Nanti Bapak Ibu Bisa Cross Check Di Website Resmi Dari PSPI PSPI Relawan Journal .id Di Bagian Home Events Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Check Disini Ada Call For Paper Proposal Dengan Dan Juga Insentif Menulis Media Masa Jadi Nanti Kami Mengharap Bapak Ibu Bisa Berpartisipasi Dalam Kegiatan PSPI Ini Tujuan Dibentuknya Kegiatan Atau Projek Ini Adalah Bagaimana Kita Memberikan Wadah Komunikasi Dalam Tulisan Untuk Para Penggiat Publikasi Untuk Para Peneliti Untuk Sama-sama Bisa Berkontribusi Untuk Indonesia Terkait Dengan Untuk Pengembangan Publikasi Ilmiah Di Indonesia Mungkin Itu Saja Dari Saya Bapak Ibu Sekalian Terkait Sosialisasi Atau Pengenalan Dari PSPI Project 2020 Harapannya Bapak Ibu Bisa Berkontribusi Memberikan Naskah Atau Manuskrip Terbaiknya Untuk Kegiatan Ini Nanti Saya Akan Kirimkan Link Lengkapnya Mungkin Nanti Bapak Ibu Ada Yang Mungkin Tidak Sempat Mencatat Linknya Ataupun Nanti Bapak Ibu Ada Yang Ingin Baru Bergabung Nanti Belum Sempat Mendengarkan Dari Presentasi Ini Nanti Saya Kirimkan Melalui Chat Di Public Untuk Link Lengkapnya Dan Informasi Lebih Lanjutnya Mungkin Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Atas Kesempatan Waktunya Bapak Ibu Saya Kembalikan Lagi Kepada Pak Yoris Selaku Moderator Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Selamat Siang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Reza Atas Penyampaian Presentasi PSPI Silahkan Bapak Ibu Bisa Menginputi Untuk Agenda Selanjutnya Yaitu Presentasi Atau Inti Dari Kegiatan Webinar Ini Yaitu Tentang Indeksasi Garuda Yang Mana Indeksasi Ini Sangat Penting Sekali Sebelum Bapak Ibu Mendaftar Kalahduna Sudah Hadir Di Tengah-tengah Kita Yaitu Mas Bagus Beliau Dari Pumsud Sekaligus Managing Editor Dari Jurnal Dinamika Hukum Yang Seja Sinta Dua Untuk Waktu Ketempat Kami Persilahkan Baik Terima kasih Saya ucapkan Kepada Pak Yoris Atas Waktu Yang Telah Diberikannya Sebagai Moderator Sebelumnya Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat Dan Sejahtera Untuk Kita Semuanya Senang Sekali Saya Rasanya Di Sabtu Di Akhir Minggu Ini Dapat Bertemu Dengan Bapak Ibu Sekalian Dan Berbagi Bersama Terkait Dengan Bagaimana Nanti Kita Akan Belajar Bersama Sama Terkait Dengan Teknis Indeksasi Garuda Atau Garuda 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 Sudah Dijelaskan Oleh Pak Yoris Sebelumnya Bahwasannya Garuda Ini Ada Satu Aspek Penting Ketika Bapak Ibu Sekalian Ingin Mendaftarkan Jurnalnya Di Arjuna Seperti Itu Saya Yakin Disini Sebagian Besar Bapak Ibu Sekalian Ini Merupakan Pengelola Jurnal Maka Dari Itu Nanti Mungkin Akan Ada Beberapa Penjelasan Yang Terlalu Cepat Mohon Untuk Dapat Diingatkan Kepada Saya Baik Untuk Mempersikat Waktu Dan Untuk Menambah Lagi Pemahaman Kita Terkait Dengan Indeksasi Garuda Saya Akan Memulai Share Screen Pada Kesempatan Kali Ini Sebelumnya Saya Menanyakan Apakah Suara Saya Dapat Terdengar Dengan Jelas Bapak Ibu Sekalian Jelas Mas Bagus Oke Mas Pak Yoris Jadi Kita Akan Mengawali Terlebih dahulu Untuk kita Mengetahui Bersama Apa itu Garuda Garba Rujukan Digital Jadi Garuda Ini Adalah Salah Satu Website Directory Yang Itu Adalah Tujuannya Sebagai Memuat Referensi Ilmiah Yang Berasal Dari Jurnal Nasional Ataupun Ada Beberapa Konferensi Nasional Yang Terindeks Di Garuda Kemudian Garuda Ini Awal Dirancang Oleh Indonesian Publication Index Atau EP Kemudian Sempat Terjadi Perubahan Logo Yang Cukup Signifikan Juga Kemudian Sampai Sampai Dengan Hari Ini Data Pada Tanggal 14 November 2020 Sudah Terdapat Sebanyak 10.746 Jurnal Yang Terindeks Di Garuda Kemudian Untuk Artikel Yang Terindeks Di Garuda Itu Ada Sebanyak 1,2 Juta Artikel Jadi Ini Menunjukkan Bahwasannya Garuda Ini Adalah Salah Satu Website Directory Terbesar Di Skala Nasional Yang Tentunya Mempermudah Para Penulis Di Indonesia Untuk Bisa Mencari Referensi Ilmiah Dari Jurnal Nasional Yang Ada Di Indonesia Baik Kemudian Setelah Kita Mengetahui Sekilas Terkait Dengan Garuda Kemudian Kita Menuju Kepada Syarat Indeksasi Dari Garuda Itu Sendiri Ada Kurang Lebihnya Empat Kriteria Yang Dapat Saya Sarikan Dari Website Garuda Itu Yang Pertama Adalah Jurnal Bapak Ibu Sekalian Harus Terdapat Proses Preview Pada Tahapan Publikasi Jurnal Kemudian Yang Kedua Pastikan Jurnal Dari Bapak Ibu Sekalian Itu Memiliki ISSN Nanti ISSN Ada Dua Tipenya Ada Yang ISSN Ada Yang P ISSN Kalau Yang ISSN Itu Kan Untuk Yang ISSN Elektronik Kalau Yang P Itu Untuk Yang ISSN Cetaknya Jadi Pastikan Sudah Memiliki ISSN Kemudian Pastikan Sudah Dua kali terbit Sudah Dua kali terbit Dalam Periode Satun Sebelum Bapak Ibu Mengajukan Permohonan Indeksasi Jurnal Garuda Jadi Misalnya Kalau Pak Ibu Satu Nomor Itu Belum Bisa Tajukan Pengajuan Indeksasi Jurnal Di Garuda Jadi Harus Dua nomor Terlebih Dahulu Minimal Kalau Misalnya Saya Contohkan Di Jurnal Dinamika Hukum Itu Di Jurnal Dinamika Hukum Di Jurnal Yang saya Kelola Itu Kita Tiga Kali Terbit Ada Tiga Nomor Dalam Satu Volume Dalam Satu Tahun Yaitu Yang Pertama Ada Di Bulan Januari Kemudian Yang Kedua Ada Di Bulan Mei Dan Yang Ketiga Ada Di Bulan September Jadi Kalau Untuk Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Saya Kelola Itu Ada Tiga Kali Penerbitan Dalam Satu Tahun Kemudian Setelah Kita Memastikan Bahwa Kita Sudah Dua Kali Terbit Dalam Periode Satu Tahun Pastikan Bapak-Ibu Sekalian DOI Untuk Artikel Yang Ada Di Jurnal Itu Sudah Aktif Jadi Benar Tadi Pak Yoris Mengatakan Bahwasannya DOI Ini Adalah Aspek Penting Untuk Pengajuan Garuda Kemudian Untuk Akreditasi Jurnal Melalui Jurnal Membutuhkan DOI Jadi Silahkan Untuk Lebih Lanjutnya Terkait Dengan DOI Bisa Menghubungi Pak Yoris Atau Tim RJI Lainnya Kemudian Juga Pada Saat Mengajukan Pemohonan Indeksasi Jurnal Ini Saya Sarankan Atau Kami Sarankan Untuk Bisa Berkoordinasi Terlebih Dahulu Dengan Editor In Chief Jurnal Bapak-Ibu Sekalian Karena Nanti Pengajuannya Itu Pada Umumnya Dan Akan Lebih Enaknya Itu Kalau Kita Menggunakan Atas Nama Editor In Chief Jadi Nanti Akan Lebih Jelas Korrespondensinya Juga Nanti Website Garuda Itu Nama Editor In Chief Baik Kita Beralih Ke Slide Berikutnya Ada Beberapa Tips Yang Saya Berikan Untuk Indeksasi Garuda Ini Yang pertama Yaitu Pastikan Bapak-Ibu Sekalian Ketika Mendaftarkan Indeksasi Di Garuda Itu Email Menggunakan Email Resmi Dari Jurnalnya Ya Email Resmi Dalam Artian Tidak Harus Menggunakan Domain Universitas Tapi Juga Bisa Menggunakan At Gmail.com Ataupun Domain Lainnya Yang penting Itu Merupakan Email Yang Tercantum Di Website Bapak Ibu Sekalian Jadi Jangan Digunakan Alamat Email Pribadi Seperti Itu Karena Nanti Yang Tercantum Nanti Akan Berbeda Kemudian Juga Yang Kedua Itu Adalah Pastikan DOI Yang Ada Di OJS Bapak Ibu Sekali Sudah Aktif Ketika Diklik Itu Langsung Menuju Ke Artikelnya Jadi Jangan Ketika Diklik DOI Justru File Not Found Itu Artinya DOI Belum Aktif Karena Biasanya Memang Di Pada Praktiknya Itu Memang Ada Beberapa Permasalahan Ketika Kita Tidak Mengelola DOI Itu Sendiri Misalnya Kalau Saya Di Jurnal Dinamika Hukum Saya Harus Mengirimkan Metadata Metadata Setiap Metadata Setiap Metadata Metadata Setiap 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 Jurnal OJS Sudah Aktif Jadi Mohon Dipastikan DOI Sudah Aktif Dan Ketika Diklik Langsung Menuju Ke Halaman Artikelnya Kemudian Yang Ketiga Saya Sangat Sarankan Sekali Untuk Menggunakan OJS Sebagai Website Dari Jurnal Bapak Ibu Sekalian Kenapa OJS Karena OJS Ini Mendukung Untuk Proses Harvesting Data Atau Mengambil Data Itu Secara Otomatis Semi Otomatis Dari Tim Garuda Nanti Akan Langsung Menarik Metadata Setiap Terbitan Yang Dilakukan Di OJS Bapak Ibu Sekalian Jadi Tidak Perlu Mengirimkan XML Atau Metadata Manual Ke Pihak Garuda Namun Nanti Akan Langsung Ditarik Nanti Datanya Seperti Itu Jadi Kalau Pakai OJS Itu Memang Cenderung Lebih Mudah Karena Fiturnya Juga Sudah Banyak Dan Salah Satu Platform Untuk Jurnal Yang Sangat Sering Digunakan Di Indonesia Jadi Pastikan Tiga Hal Tadi Email Resminya Aktif Kalau Ada Yang Domain Universitas Itu Sangat Saya Sarankan Sekali Kemudian DOI Sudah Aktif Ketika Diklik Kemudian OJS Menjadi Sistem Platform Website Bapak Ibu Sekalian Di Sistem Jurnalnya Untuk Nanti Review Proses Kemudian Proses Publikasi Seperti Itu Baik Untuk Pengenalan Terkait dengan Garuda Kemudian Syarat Dan Tips Saya Rasa Sudah Cukup Kemudian Sekarang Saatnya Kita Mulai Sesi Praktik Oke Saya Hentikan Lulus Stop Sharing Saya Tawarkan Kepada Bapak Ibu Sekalian Mungkin Ada Ada Yang Ingin Website Jurnalnya Atau Jurnalnya Didaftarkan Untuk Sebagai Praktek Kita Bersama Nanti Kita Praktekan Untuk Didaftarkan Atau Diindeksasi Ke Garuda Monggo Bapak Bapak Ibu Sekalian Silahkan Dikirim Saja Melalui chat Kalau Ada Ingin Didaftarkan Ke Garuda Atau Sudah Terdaftar Semua Di Garuda Ini Mungkin Pak Karyadi Selamat Siang Bapak Selamat Siang Pak Karyadi Bisa Dengar Suara Saya Bisa Pak Karyadi Selamat Siang Pak Karyadi Kalau Saya Boleh Tahu Dari Jurnal Mana Saya Mengenola Jurnal Agro Media Dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang Sudah Terindeks Di Garuda Pak Keliatannya Saya Belum Lihat Sana Tapi Katanya Harus Dua Kali Terbit Sementara Baru Satu Kali Coba Tolong Jendengan Bisa Dibedah Dulu Barangkali Bisa Masuk Kesana Untuk Melihatkan Apakah Sudah Ada Atau Belum DOE Sudah Ada Berarti Terbitnya Baru Satu Nomor Ya Pak Sebetulnya Sudah Lama Pak Itu Polumenya Sudah 38 Kali Nomor Ya Itu Rutin Ada Hanya Kemarin Ada Masalah Perubahan ISN Ditolak Karena Belum Cukup Umur Katanya Oh Iya Benar Ya Gitu Baik Mungkin Kita Coba Lihat Dulu Aja Pak Boleh Dikirimkan Linknya Pak Journal Campus .stip Farming .ac.id Journal Campus .stip Stip 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 Sekolah Tinggi Pertanian Stip Farming .ac.id .ac.id Coba Dilihat Di Kanan Oke Sebentar Kita Share Screen Ini Masih Baru Sekali Ya OJS Ya Baik Ini DOI Sudah Ada URL Sudah Ada Mungkin Nanti Bisa Dilengkapi Pak Terkait Dengan Editorial Board Kemudian Reviewer Board Kemudian Contact About Us Ya Itu Sudah Ada Itu Menu Lama Oh Menu Lama Agromedia Ya Agromedia Oh Ini Ya Ini Fokusnya Juga Sudah Terisi Tapi Masih Kurang Fokus Juga Ini Berkat Bantuan RGI Jadi Semula Semula Belum Lengkap Seperti Tadinya Sudah Mau Lengkap Baik Baik Ya Mungkin Disini Akan Saya Simulasikan Saja Tapi Tidak Saya Sapit Ya Andaikan Nanti Bapak Sudah Dua Nomor Seperti Itu Oke Bapak Ibu Sekalian Jadi Untuk Mendaftarkan Indeksasi Ke Garuda Itu Cukup Mudah Yang Pertama Kita Bisa Mengambil Data Yang Sudah Tertera Di website OJS Jurnal Bapak Ibu Sekalian Kemudian Kita Bisa Menuju Ke Garuda .ristekbrin.go .id Ya Ini Silahkan Di Akses Saja Kemudian Nanti Di menu Paling Sebelah Kanan Pojok Kanan Atas Ya Itu Ada Menu Yang 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 Bertuliskan Suggest Itu Silahkan Diklik Kemudian Nanti Disini Akan Tertera Ya Kemudian Syarat-syarat Ataupun Kriteria Yang Diperlukan Untuk Bisa Terindeks Di Garuda Nah Kemudian Kalau kita Sudah Memahami Ya Syarat Dan Kriterianya Kemudian Kita Tinggal Mengisi Contact Detail Yang Ada Di Bawah Ini Misalnya Saya Contohkan Agromedia Dari Bapak Karyadi Tadi Coba Saya Lihat Editor Team Contak Nah Karena Disini Hanya Ada Namanya Bapak Karyadi Jadi Saya Asumsikan Disini Bapak Karyadi Sebagai Editorial Inchief nya Kemudian Kita Pasekan Disini Kemudian Email Masukkan Nah Kalau Saya Sarangkan Ini Kita Memakai Email Yang Dari Agromedia Agromedia Itu Sendiri Yang Dari Jurnalnya Kita Kopikan Institution nya Itu Adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Semarang Kemudian Kemudian Ini Ada Dua Nanti Bapak Ibu Sekalian Jangan Bingung Kalau ada The Original Title Of The Journal Sama Title Of The Journal Jadi Kalau Disini Misalnya Nama Bapak Ibu Sekalian Nama Jurnal Pada Saat Terbit Kemudian Pada Saat Didaftarkan Itu Berbeda Nanti Itu Bisa Dijelaskan Disini Bisa Dimasukkan Disini Kita Lihat Yang Di Nek Turun Bisa Dijelaskan Dijelaskan DOI Untuk DOI Itu Silahkan Yang Dicukup Dikopinya Itu Adalah DOI Bagian Awalnya Saja Untuk Yang Kode Volume Nomor Kemudian Artikel ID Yang Ada Di OJS Itu Tidak Perlu Dikopikan Yang Ada Sepuluhnya Sepuluh titik Ya Yang Ada Ini Kita Copy Pasekan Disini Kemudian Kita Pilih Tipenya Ini Ada Jurnal Atau Conference Karena Agromedia Adalah Jurnal Kita Pilih Jurnal Kemudian Kita Kopikan YSSN Ini YSSN Yang Pertama Ini Adalah Untuk YSSN Yang Cetak Yang P Ya Yang P P YSSN Ini Kita Copy Pasekan Tanpa Tanda Strip Tanda Strip Strip Itu Di Delay Dilangkan Betul Dilangkan Kemudian Kita Copy Paste Yang YSSN Kalau Sudah Kemudian Kita Publisher Ini Diisi Bukan Nama Fakultas Atau Proding Bapak Ibu Sekalian Ini Yang Diketikan Disini Adalah Nama Universitas Sekolah Tinggi Atau Nama Institusinya Misalnya Disini Adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Berarti Kita Ketikkan Disini Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Pertanian Farming Semarang Ya Ini Sudah Ada Silahkan Diklik Kemudian Jurnal Websitenya Kita Kopikan Saja Yang Ada Di Bagian Halaman Ini Kalau Misalnya Ini Sifatnya Kan Tadi Kita Kalau Hanya Mengetik Jurnal Campus Steve Farming Dot Ac Dot I Kan Itu Masih Ke OJS Parent OJS Awalnya Umumnya Nah Itu Kita Kopi Pastakan Yang Versi Langsung Menuju Ke Agromedia Ini Kita Kopikan Kemudian Kita Pasekan Di Sini Kemudian Jurnal Contact Name Seperti Yang Di Awal Tadi Atas Nama Pak Riyadi Kemudian Official Email Nya Juga Sama Kita Menggunakannya Dari Pihak Jurnal Kemudian Contact Phone Nah Ini Contact Phone Bisa Dikopikan Saja Yang Ada Nah Ini Kemudian Setelah itu Diisikan Sejak Tahun Berapa Jurnal Ini Sudah Diterbitkan Secara Online Karena Agromedia Ini Saya Melihat Disini Adalah Pertahun 2020 Maka Saya Ketikan Disini Adalah Tahun 2020 Kemudian Untuk Terbitnya Berapa Kali Dalam Waktu Satu Tahun Pak Dua Kali Berarti Di Bulan Maret Dan September Sesungguhnya Itu Agromedia Sudah Terbit Lama Karena Forumnya Sudah 38 Baru Diakui Yang Ke 38 38 Itu Itu Bagaimana Sebelumnya Saya Tanya Dulu Untuk Yang Online Sebelumnya Itu 2000 Berapa Pak Jadi Bisa Buka Di Disini Juga Terus Terus Bawah Terus Terus Bawah Nanti Ada Volume Sebelumnya Yang Baik Isu Coba Baik Isu Baik Isu Oh Iya Nah Ini Berarti 2008 Berarti Oke Baik Hanya Saja Ada Perubahan ISM Waktu ISSN Oh Yang Lama Tidak Diakui Gitu Cipatanya Baik Baik Ini Teratur Semua Teratur Semua Kalau Kayak Gitu Berarti Kita Coba Pakai Yang Dari Per 2008 Karena Nanti Andai Ada Yang Perlu Di Cross Cek Dari Pihak Garuda Nanti Akan Mengirimkan Korespondensi Ke Pihak Pengelola Jurnal Seperti Oke Kita Isidul 2008 Ini Periodenya Adalah Maret Dan September Nah Kemudian Ini Dimasukkan Alamat Kantor Penerbitnya Bisa Bisa LPPM 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 Surah Tinggi Pertanyaan Farming Semarang Atasnya Itu Oke Setelah Itu Kita Kopikan Lagi Aim Dem Scope Itu Apa Saja Di Jurnal Agro Media Kita Klik About Kemudian Aim And Scope Fokus And Scope Plan Science Agronomics Ini kita Copy Pastikan Copy Pastekan Terkait Bagus Untuk Scoopnya Ini Yang Sembilan Nomor Apakah Tidak Melebar Terlalu Lebar Misalnya Nomor Satu Dua Tiga Itu Kan Bisa Cukup Nomor Tiga Saja Misalnya Itu Kalau Untuk Penyederhanaan Skoop Saya rasa Itu Ada Kebijakan Dari Pihak Jurnalnya Agro Media Pak Kalau Terkait Nanti Substansi Artikelnya Pak Ya Kalau Itu Silahkan Menurut pertimbang Pak Radhi Dari Sudut Pandang Apa Ilmu Agro Teknologi Kemudian Dari Ilmu Agrikultur Itu Seperti Apa Jadi Disini Saya Tidak Membah Substansinya Tapi Saya Lebih Membah Terkait Teknis Jadi Saya Punya Pandangan Begini Kalau Skoop Terlalu Lebar Itu Nanti Di Aktifitasinya Nilainya Tidak Maksimal Betul Tapi Kalau Terkait Itu Nanti Bisa Diskusi Nanti Pak Mungkin Ada Teman-teman RJ Dateng Dari Bidang Pertanian Juga Kalau Di Bidang Hukum Mbak Kalau Hukum Nanti Hukum Agraria Saya Faham Oke Kita Copy Paste Di Skoop Dari Jurnalnya Kemudian Ini Diklik Yes Saja Terkait Dengan Homepage Kemudian Apakah Sudah Menggunakan OJS Disini Saya Centang Yes Karena Kalau Saya Lihat Agromedia Sudah OJS Juga Disini Copy Paste Lagi Link Dari OJS Agromedia Ini Saya Copy Paste Lagi Kemudian Itu Versi Berapa Nih Lihatnya Dimana Versinya Kalau Untuk Tau Versinya Dari Tampilan Juga Biasanya Terlihat Si Pak Kalau Ini Nampaknya OJS 2 Ya Pak Ya Karena Tampilannya Sama GDH Kalau Dari Tata Letak Seperti Itu Kemudian Disini Kita Copy Paste Kan Lagi Link Ke Salah Satu Artikel Yang Telah Terbit Disini Saya Random Saja Copy Paste Kan Link Ya Ambil Yang 38 Nomor Satu Nah Disini Sudah Saya Copy Paste Kan Link Ke Artikel Kemudian Kita Copy Paste Kan Lagi Link Dari Editorial Board Ya Ini Kan Ada Yang About Tadi About The Journal Nah Kita Lihat Editorial Team Ada Siapa Saja Nah Ini Kalau Bisa Pak Karyadi Editorial Team Diisi Terkait Dengan Editorial Board Siapa Saja Seperti Itu Jadi Nanti Ketika Garuda Men-survey Nanti Sudah Jelas Siapa Editorial Board Siapa Reviewer Team Seperti Itu Di sebelah Kanan Ada Pak Oh Ini Oh Sudah Terisi Kalau Saran Saya Pak Harusnya Editorial Board Editorial Team Tadi Itu Dalam Link Yang Sama Seperti Jadi Biar Nanti Tidak Bingung Karena Kalau Saya Kan Kita Biasanya Dari About Nanti Ketika Klik Editorial Team Langsung Masuk Nah Kalau Ini kan Ternyata Dari Navigation Menu Jadi Saran Saya Nanti Bisa Dipindahkan Seperti Itu Oke Berarti Kita Copy 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 Link Contact Contact Ya Kita Copy Kan Kemudian Reviewer Teamnya Kita Copy Paste Halaman Reviewer Teamnya Oke Oke Kemudian Google Scholar Apakah Sudah Terdaftar Pak Untuk Agromedia Sebelumnya Sudah Sudah Ya Coba Saya Cari Google Scholar Oh Ya Sudah Ya Pak Ya Saya Copy Linknya Kita Copy Kemudian Kita Paste Di sini Nah Kemudian Ini Journal Cover Kita Copy Paste Link JPEG Atau Link PNG Jadi Kita Lihat Misalnya Cover Yang 2019 Ini Saya Copy Image Address Karena Nanti Image Cover Ini Nanti Akan Ditampilkan Juga Di Laman Garuda Dari Jurnal Yang Nanti Bapak Ibu Daftarkan Seperti Itu Yang Terbaru Yang Lama Ini Saya Pakai 2019 Karena 2020 Belum Ada Cover Ya Pak Ya Karena Nanti Juga Kan Ini Sekilas Saja Seperti Jadi Biar Orang Tau Cover Seperti Apa Kemudian Kita Lihat Lagi Terkait Dengan Bidangnya Bidangnya Ini Bidang Apa Kalau Saya boleh Tahu Ini Pertanian Atau Teknik Pertanian Ya Pak Pertanian Pertanian Ilmu Pertanian 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 Berarti Ilmu Bumi Dan Planet Agronomi 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 Coba kita Cing Di sini Paleontologi Bukan Bukan Agro Agronomi Gak Ada Juga Ini Memang Menarik Kalau kita Melihat Jurnal Jurnal Saintec Itu Namanya Kan Tidak Selalu Terdengar Umum Di Masyarakat Pertanian Umum Biasa Pertanian Ada Ilmu Bumi Dan Planet Biomopuler Energi Psikologi Rostrasi Kinetika Energi Bukan 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 Agronomi Dan Ilmu Tanaman Kemudian Centang Ini Apa Saja Misalnya Kita Cari Agriculture Behavior Science And Forestry Kemudian Itu Dulu Saja Nanti Andaikan Nanti Kita Coba Andaikan Nanti Bapak Sudah Dua Nomor Yang ESSN Baru Mungkin Bisa Untuk Submit My Suggestion Seperti Itu Sudah Tahapan Terakhir Terima kasih Pak Karyadi Sudah Bersedia Untuk Dijadikan Pembelajaran Bersama Untuk Teknik Dari Indeksasi Di Garuda Terima kasih Bisa dibedah Langsung Dan diketahui Teman-teman Semua Sukses Selalu Untuk Agromedia Semoga Sukses Selalu Untuk Agromedia Terima kasih Baik Kemudian Kita Beralih Berikutnya Mungkin Ada Jurnal Yang lainnya Mungkin Bapak Ibu Sekalian Ingin Daftarkan Tapi Sudah Dua Nomor Sudah Dua Nomor Terbit Oh Di chat Ada Oke Terima kasih Pak Eris Coba Saya Cek Dulu Dari Obam Dari STIE AUB Surakarta STIE AUB Oh iya Ada URL-nya Tinggal Mas Darius Klik 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 Oke Ini Adalah Jurnal ProBank Dari STIE AUB .AC .ID Tapi Sebelumnya Saya Informasikan Dulu Mungkin Kalau terkait DOI Nanti Mungkin Bisa Dibantu Jawab Oleh Pak Eris Kalau Di sini Saya Fokus Untuk Pendaftaran Indeksasinya Saja Di Deruda Oke Kita Lihat Dulu Archives Oke Baik Ini Sudah Banyak Ya Baik Kita Klik About Kita Lihat Contact Contaknya Contaknya Sudah Cukup Lengkap Kemudian Kita Kita Lihat Editorial Team Review Fokus And Scope Oke Sudah Oke Baik Kita Mulai Untuk Yang Bagian Pertama Di sini Saya Akan Menggunakan Prinsipal Contact Dari ProBank Atau Kita Pakai Editor Inchipnya Saja Oh Ini Editor Inchipnya Tidak Dicantumkan Di Jurnal Contact Ya Baik Kalau Gitu Mungkin Saya Bisa Pakai Atas Nama Dalam Iya Biasanya Saya Oh Ibunya Mengurus Biasanya Oke Ini dari Bu Yeni Atau Iya Dengan saya Oke Baik Kita pakai Atas nama Bu Yeni Tapi Kalau Saran saya Bu Yeni Mungkin nanti Kedepannya Bisa Untuk Dimaksudkan Nama Editor Inchipnya Secara Lengkap Jadi Kalau Contohnya Itu Misalnya Karol Di Jurnal Dinamika Hukum Itu Kita Mencantumkan Nama Editor Inchip Di bagian Contact Nya Juga Oh Gitu Ya Seperti Ini Jadi Jadi Nanti Nah Kalau Di Jurnal Dimak Saya Copy Paste Yang Ini Kemudian Institusinya Setia AUB Surakarta Setia Nama Jurnalnya Kita Copy Paste Kan Ini ProBank Ya Kemudian DOI Kita Copy Di Sini Kemudian ISSN ISSN Print Terlebih Dahulu Kita Copy Strip Nya Dibuang Kemudian Kita Menuju Ke IISSN Nya Setelah Itu Untuk Publishernya Kita Ketikan Nama Institusi Dari AUB Ini Sendiri Kalau Nama Lengkapnya Apa Ya AUB Kalau Saya Boleh Tau Adi Unggul Birawa Adi Unggul Birawa Sekolah Tinggi Adi Unggul Birawa Ya Kemudian Jurnal Websitenya Kita Copykan Link Dari ProBank Website OJN ProBank Oke Jurnal Contact Namenya Emailnya Juga Sama Contact Phone Kita Copy Juga Dari Sini Kemudian Setelah Kita Copy Paste Semuanya Bapak Ibu Sekalian Kita Periksa Ini Terbit Pertama Kali Itu Pada Tahun Berapa Untuk Online Ini Terbit 2017 2017 Iya 2017 Untuk Periodenya Bulan April Dan November April Dan November Oke April November Oke Setelah itu Kita Lihat Alamat Jurnalnya Itu ada Dimana Sekretariatnya Ini kita Copy Oke Kalau Sudah Kita Kopikan Kita Habis itu Melihat Lagi Scopenya Scopenya Itu Adalah Wow Banyak Sekali Perbankan Perbankan G Tapi Sini Saya Copy Aja Boleh Biar Selengkap Mungkin Ininya Diklik Yes Seperti Biasa Seperti Yang Tadi Sebelumnya Di Jurnal Agro Media Kemudian Ini Sudah Menggunakan OJS Juga Jadi Diklik Yes Saja Kemudian Kita Copy Paste Lagi Link Untuk Menuju Website OJS Dari ProBank Itu Oke Kita Kopikan Disini Kemudian Kita Copy Paste Link Ke Salah Satu Artikel Yang Telah Terbit Disini Alamat Alamat Link Sekalian Tapi Kalau Disini Saya Sarangkan Agar Mempermudah Dan Mempercepat Proses Untuk Assessment Jurnal Bapak Ibu Sekal Untuk Diindeks Di Garuda Jadi Diarapkan Untuk Bisa Meng-copy Paste Linknya Juga Secara Tepat Seperti Itu Kemudian Kita Lihat Reviewernya Reviewer Teamnya Ini Kita Copy Paste Kan Juga Kemudian Google Scholar Sebelumnya Saya mau Tanya Google Scholar Sudah Terindeks Ya Bu Ya Saya Lihat Tapi Kalau Tidak Salah Ada Ada Di Bagian Bawah Ya Ini Saya Klik Aja Biar Simple Oke Kita Copy Nah Kemudian Untuk Jurnal Covernya Kita Pergi Ke Archive Ya Untuk Meng-copy Salah Satu Image Covernya Oh Ini Adanya Di home Kalau Saya Nggak Salah Oh Ini Copy Image Address Kalau Saya Terlalu Cepat Mohon Diingatkan Bapak Ibu Kemudian Ini Tadi Bidangnya Adalah Ekonomi Ekonomi Dan Perbankan Ekonomi Dan Perbankan Coba Kita Lihat Di Sini Ilmu Ekonomi Ekonomi Ekonometrika Bisi Manajemen Akuntansi Bukan Ilmu Ekonomi Lebih Tepatnya Baik Subjeknya Itu Adalah Subjeknya Saya Klik Lain-lain Atau Mau Dikeuangan Kalau Menurut Ibu Lebih Tepat Di mana Keuangan Baik Nah Disini Tidak Saya Centang Saya Harus Mencari Lagi Untuk Subjek Areanya Ekonomi Economics Ekonometrics And Finance Kemudian Oke Sudah ya Disini Saya Klik Subfit My Suggestion Biasanya Kalau Nanti Ada Yang Tidak Terisi Dia Langsung Balik Lagi Ke Atas Tapi Kalau Sudah Terisi Semua Nanti Biasanya Langsung Diteruskan Ke Halaman Berikutnya Oke Kita Lihat Oke Ini Sudah Sukses Dikirim Ke Email Yang Tadi Dituju Jadi Silahkan Nanti Dicek Ibu 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 Iani Dicek Emailnya Nanti Untuk Menunggu Proses Berikutnya Seperti Itu Kalau Tiga hari Kerja Bu Waktu itu Saya pernah Daftar Hari Kamis Terus Hari Rabu Minggu Berikutnya Itu Sudah Terindeks Seperti Itu Terima Kasih Pak Bagus Sama Sama Pertanyaan Tentang Doi Pak Pak Iori Iya Mungkin Pak Iori Yang Lebih Tepat Bu Terima kasih Pak Bagus Sama-sama Ibu Yeni Ada lagi Coba saya Lihat di chat Ini Antusiasi Cukup Saya Aprestasi Oke Kita Berurut Agromedia Tadi Sudah Ini Stikas Shani Sudah Mencoba Daftar Menggunakan Garuda Tapi Kami Punya Dua Tampilan OJS Pada Jurnal Kami Sebelum Menggunakan OJS Di atas Kami Menggunakan Repository Tetap Di Tengah Perjalanan Repository Tetap Di Tengah Perjalanan Metadatanya Error Atau Hilang Apakah Bisa Mendaftarkan Garuda Coba Kita Lihat Dulu Semoga Bisa Kita Lihat Dulu Kira-kira Permasalahan Dimana Yang penting ISSN Jelas Kemudian Sudah Terbit Dua Nomor Seperti Itu DOI Sudah Ada Sudah Aktif Itu Nanti Bisa Tendrum Cepat Tunel Kesaatan Kartika Ini OJS3 Ya Sampilannya Kayaknya Iya OJS3 Luar biasa Cuman Memang Ini Baru Sedikit Pak Bagus Yang Banyaknya Itu Di Repository Repository Kampus Berarti Atau Dimana Iya Cuman Repository Itu Belum Ada DOI Kalau Saya Boleh Saran Itu Dilakukan Ini Aja Bu Migrasi Coba Karena Kalau Misalnya Disini Nanti Ketika Tim Garudanya Apa Nanti Assessment Ngecek Nanti Dianggapnya Baru Ini Nanti Apa Baru Sedikit Seperti Itu Disini Kan Berarti Kan Itungannya Yang terdeteksi Di OJS ini Baru Satu Nomor Iya Kalau Yang di Repository Ada Dari 2013 Disitu Dari 2013 Kalau Repository Yang mana Ya Bu Linknya Saya boleh Lihat Itu Di Chat Di Bawah Oh Yang di Baris Bawah Ya Ya Yang di Bawahnya Indah Undaris Langsung Yang Di 246 Itu Paling Terakhir Di Bawah Sekali Setelah Agromedia Setelah Agromedia Repository 2 Stiket Ayan ACID Mungkin Bisa Diketik Ulang Dicat Paling Bawah Dicat Paling Bawah Oh Iya Jam 2 Liat 4 Oke Coba Tapi untuk yang Repository Ini berarti Tetap ada Peer review Proses Atau Tidak Bu Tidak 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 Seperti Repository Itu Belum Ada Review Proses Tidak Bisa Iya Kalau Menurut saya Itu nantinya Nanti Jadi Permasalahan Karena Garuda Itu Wajib Ada Peer review Seperti Itu Jadi Kalau Di Sini Saya Asumsikan Itu Berarti Baru Volume 14 Nomor 3 Yang ada Peer reviewnya Seperti Itu Iya 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 Volume 14 Yang baru Volume 14 Yang baru Ada Peer review Jadi Kalau Berarti Gimana Berarti Kalaupun Mau Yang Jadi Menunggu Ini Dulu Sampai Ke Volume 15 Mungkin Iya Saya Serangka Seperti Itu Jadi Nanti Ketika Tim Garuda Itu Asesmen Nanti Sudah Lebih Jelas Juga Seperti Itu Nanti Kan Untuk Kedepannya Ketika Ibu Ingin Mengajukan Di Arjuna Nanti Lebih Jelas Berarti Yang ini Tidak Bisa Dipakai Gino Repository Kalau Menurut Hemat Saya Tidak Bukan Tidak Ada Peer review Proses Nanti Kalau Diajukan Ke Arjuna Juga Kalau Tidak Ada Review Nelainya Itu Kecil Kalau Saya Tidak Dinilai Mungkin Pak Yoris Bisa Ingat Saya Kalau Saya Ada Yang Kelirung Terima Kasih Pak Bagus Sama Ibu Novi Oke Berarti Untuk Yang Dari Ibu Novi Kita Skip Maaf Ya Terima Kasih Tetap Semangat Oke Kemudian Stik Kecian Sudah Undaris Ya Oke Undaris Kita sekarang ke jurnal berikutnya Ini ada jurnal Undaris Namanya ini luar biasa sekali Jurnal Waspada Oke Seperti biasa kita buka dulu About-nya Biar kita tahu jurnal kontaknya Kemudian skopenya Editorial team Kemudian focus and scope And after that Oke that's all Editorial team Ini masih kosong ya Jurnal Waspadanya Wawasan pengembangan pendidikan Ini yang ikut pelatihan ini Yang ikut webinar ini Pak Karim atau Pak Ridho? Pak Ridho Oh Pak Ridho Pak Ridho Ini saya mau tanya Untuk editorial boardnya memang belum diisi ya? Belum Belum Mas Bagus langsung capi ke Mas Bagus Oh geng-gengg Iya Jadi Saya belum sempat buka Whatsapp ini Tapi kalau intinya saya sarankan Untuk editorial boardnya Untuk bisa segera diisi Kemudian Reviewer teamnya juga Ditambahkan Pak Karena disini saya lihat di about-nya Belum ada reviewer teamnya Karena kalau nggak ada reviewer teamnya Berarti Kan tidak ada peer review process nanti Di dalamnya Seperti itu Jadi Silahkan dilengkapi Editorial boardnya itu Siapa saja Kemudian reviewer teamnya Siapa saja Tapi saya mau lihat dulu Untuk terbitannya Oke disini sudah dari tahun 2017 ya Pak ya Sudah cukup lama ini Pak Ridho 2017 Oke Ini saya mau tanya sebelumnya Dari 2017 sampai dengan 2020 Apakah sudah melalui tahap review? Sudah ada peer review prosesnya? Sudah Pak Cuman itu yang menampilkan Karena kita baru belajar Untuk about-nya itu Belum bisa menampilkan ke situ Oh Alah Oke Tapi untuk Oke Untuk Siap-siap Oke Kalau Untuk reviewer Menambahkan Apa Konten di reviewer Editorial team Kemudian Contact itu kan bisa masuk nanti ke Journal manager Kemudian nanti Masuk ke settingannya ya Ke setup Nanti itu bisa Bapak Ridho coba Seperti itu Nanti kan ada menu-menunya Seperti itu Editorial boardnya siapa Kemudian Ini baru belajar sendiri Jadi Belum ada Belum ada pimpinan Kita buka Apa Namanya Konten-konten yang ada di Forum Cuman kan belum Paham betul Oh Oke Tapi pada intinya Untuk list nama editor Kemudian list nama reviewer Sudah ada Pak Ridho Sudah ada semua Sudah ada semua Berarti tinggal di copy aja Sebenernya ya Oke Mungkin ini Dilanjut yang lain dulu Saya nanti Oke dilengkapi Bagus Bagus nanti Bisa Jepri ke saya Nanti Siap Siap Oke kita skip dulu ya Untuk Pak Ridho Mohon maaf Sama-sama Pak Terima kasih sekali Bantuannya Sama-sama Pak Ridho Oke kita coba Jurnal berikutnya Usahid Solo Di Garuda sudah terdaftar Tapi belum bisa terupdate Coba kita lihat Coba archive-nya Kita lihat lebih dahulu Terbit sejak 2000 13 13 14 15 Berarti kalau untuk Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewilasan ini Baru terbit Di Terbit secara online Itu baru Agustus 2013 Pak Farid Iya Pak Oke Yang gak terindeksnya itu Berarti semenjak 2000 Berapa Pak 2015 Atau 2015 Ya Mas 2015 Jurnal Ekonomi Oke 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 ya Jadi Pak Farid Ini Ketika saya klik Websitenya Itu Itu justru Ke Bukan ke ini Bukan ke yang Usahid Solo Ini masih JAB Seperti itu Makanya Dia tidak Ter Apa Terharpest Bahasa umumnya apa ya Tidak tercarik datanya Gitu Cara otomatis Karena ini Ada beda Kalau yang di website Itu tulisannya JAB Jangan Yang Pak Farid IAB Nah Itu Silakan Dikonfirmasi Ke pihak Garuda Pak Juga nanti Terkait dengan Ada perubahan link Seperti itu Jadi nanti Harvesting datanya Nanti lebih Efektif Dan juga bisa Lebih Permudah Seperti itu Karena Biasanya Nanti Garuda itu Dia auto Semi auto ngambil Seperti setiap kita terbit Nanti klik publish Nanti selang beberapa hari kerja Biasanya itu langsung Terindeks Di Garuda Pengalaman saya Di jurnal dinamai kukum Seperti itu Dia langsung terindeks Gitu Jadi nanti email ke Garuda ya Pak Dalam? Email ke Garuda Iya Ada perubahan Apa Link Link OJS Itu websitenya berubah Seperti itu Iya Iya Itu 2015 Sempat kena hacker Soalnya Pak Pak Dari websitenya Oh Berarti sempat jebul ya Pak Sebelumnya ya Iya Belum pakai OJS Versi yang lama Kena semuanya juga Iya Ini Berubah juga Direktorinya semuanya Akhirnya Jadi Ya kalau saran saya Silahkan Diberikan notifikasi Ke Garudanya Terkait dengan Ada perubahan Link Dari Apa yang Slash JAB Ke berubah Jadi slash IAB Seperti itu Demikian Pak Parit Terima kasih Pak Untuk masuk Tanya dan aranya Iya Sama-sama Pak Parit Oke Ada lagi Yang ingin didaftarkan Mungkin Bapak Ibu sekalian Sudah terbit dua kali Nomornya Sudah ada DOI Tapi belum Terindeks di Garuda Ini sebagai contoh Kalau jurnal Dinamika Hukum Karena tidak ada Perubahan link Jadi dia itu Otomatis langsung Terindeks Di Garuda Ini yang Kebetulan yang Kita final terbaru Itu ada 19 nomor 2 Dari kami Nah itu langsung ada Di Garuda Seperti itu Pak Yoris Masih ada Di dalam Room ini Masih Masih Ini kira-kira Masih ada Nggak Pak ya Untuk yang kita Indeks Kita bantu indeks Karena kalau misalnya Yang kendalanya seperti Faktor nomor Belum terpenuhi Ataupun Terkait dengan P-review yang terpenuhi Itu kan Otomatis tidak Belum bisa kita Indeks ya Pak Ya mungkin ada Yang Jurnal lain Yang dapat kita Indekskan disini Yang mungkin Sudah memenuhi kriteria Tapi belum terindeks Ya mungkin Saya izin Menjawab Pak Mas Agus Ada pertanyaan Mungkin yang Dibujukan ke saya Ya Saya izin Share screen ya Mas Agus ya Silahkan Saya stop Baik Bapak-Ibu Tadi Bapak-Ibu Sudah Mendengarkan Tapan dari Mas Agus Tapi Mas Agus Sudah Mendaftarkan Agromedia Berkala ilmu Ilmu Pertanian Baru Saja Didatarkan Satu menit Yang lalu Langsung Terindeks Mas Agus Luar biasa Terindeks Begitu Pak Karyadi Sudah terindeks Untuk Apa namanya Untuk Jurnalnya Di Garuda Ini sebagai Dasar Untuk bisa Mendaftaran Ketasi Tahun Jepan Mohon Dipersiapkan Kembali Untuk usulannya Terima kasih Sama-sama Pak Karyadi Kemudian Untuk Jurnal Perobank Tadi Alhamdulillah Sudah Didatarkan Juga Oleh Mas Agus Untuk Jurnalnya Mohon Bisa Diaktif Siap Dari Emailnya Emailnya Nanti Kalau sudah Berindeks Nanti Bisa Bapak-Ibu Cek Di Jurnal Ini Seperti itu Jadi Mungkin Sedikit Menjawab Tadi Bu Yeni Baik Pak Tanya Tentang Sudah Ada DOI Seperti ini Tapi Kalau Ciklik Itu Error Itu Karena STI AUB Ini Ada Tujuh Jurnal Pak Jadi Jadi Begini Bapak-Ibu Setelah Bapak-Ibu Mendapatkan Nomor DOI Jadi DOI Untuk STI AUB Itu adalah Perfiknya Atau awalnya Itu 10 Titik 3687 Sebenarnya Ini bisa Karena ini Bisa Mendengar Saya Pak Iya Ibu Suara Saya Masih Terdengar Ya Suara Suara Saya Masih Terdengar Atau Putus-putus Terdengar Bapak-Ibu Ya Jadi Bu Yeni Tadi juga Ada pertanyaan Dari Pak Wipuan Wahyudi Dari STI AUB Jadi Kami Sampaikan Kalau Dari STI AUB Surakarta Saat ini Sudah Ada DOI Yaitu Perfiknya Atau awalan DOI-nya 10.36 587 Ini Bisa Bapak-Ibu Gunakan Untuk Seluruh Jurnal Yang ada Di STI AUB Surakarta Yaitu 7 jurnal Sehingga Tidak hanya Dari Jurnal Program Saja Selaku Bu Yeni Yang Mendaftarkan Tapi Bisa Bapak-Ibu Pakai Juga Untuk DOI-nya Seperti itu Mungkin Ini Sedikit Menjelah Mas Bagus Sedikit Menjelah Dari Apa Namanya Dari Tema Jadi Intinya Bapak-Ibu Silahkan Atau Mungkin Pak Liduan Wahyudi Dari STI AUB Silahkan Siting DOI-nya Dengan Cara Klik Sistem Ini Juga Aksesnya Menggunakan Akses Journal Manager Bapak-Ibu Masuk Sistem Plug-in Seperti Ini Kemudian Nanti Masuk Ke Public Identifier Plug-in Kemudian Nanti Bapak-Ibu Bisa Men-Setting Nanti Disini Biasanya Bapak-Ibu Harus Di-Enable Dulu Ini contoh Yang sudah Di-Enable Nanti 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 Puncul Tombol Setting Seperti Ini Kemudian Diklik Setting Nah Disini Bapak-Ibu Bisa Mencek List Isu Kemudian Artikel Sesuai Yang Dibuat Oleh Program Juga Seperti Ini Lalu Memasukkan DOI Perfect Nya Misal Dari Dari SDE AUB Surakata 10.365 87 Nanti Dimasukkan Disini Setelah Itu Baru Bapak-Ibu Simpan Nah Jadi Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu Mengalami DOI Itu Error Kalau Bapak-Ibu Klik ya Misal Contohnya Disini Diklik Saja Nanti Error Itu Dikarenakan Bapak-Ibu Belum Deposifikan Artikelnya Itu Ke Crossref Jadi Ini Adalah Laman Crossref DOI Crossref .org Nah Nanti Bapak-Ibu Atau Mungkin Disini Ada Pak Pak Arifuan Atau BuYeni Nah Ini Saya Sampaikan Cara Untuk Exportnya Dengan Cara Masuk Ke Import Export Data Seperti Ini Kemudian Masuk Pilih Crossref Export Disini Kemudian Silahkan Bapak-Ibu Mengkonfigurasi Dulu Datanya Nah Disini Datanya Pastikan Bapak-Ibu Masukkan Depositor Name-nya Ini Artinya Nanti Tidak Harus BYeni Nanti Masukkan Sebenarnya Ini Nanti Akan Pemberitahuan Sukses Dan Tidaknya Nanti Akan Masuk Ke Email Jadi Ini Bisa Email Juna Juga Bisa Seperti Itu Masukkan Email Dan Juga Depositor Email-nya Seperti Itu Atau Email Juna Juga Bisa Kemudian Disimpan Seperti Itu Nah Kalau Sudah Sebelum Bapak-Ibu Mau Export Pastikan Bapak-Ibu Men-setting Dulu Ya Men-setting Di bagian Setup Dulu Jadi Pastikan Bapak-Ibu Terutama Di bagian Detailnya Ini Pastikan Nama Juna Disini Itu Nama Juna Sesuai Dengan ISN Jadi Nama Juna Pastikan Sesuai Dengan ISN Karena Kalau Bapak-Ibu Salah Input Nanti Biasanya Akan Sering Error Yang Di bagian Sini Di bagian Juna Retail Pastikan Bapak-Ibu Sesuaikan Dengan Yang Ada Di ISN Terutama Untuk Inisial Pastikan Inisialnya Itu Bisa Menggunakan Nama Panggilan Atau Singkatan Dari Juna Jadi Bapak-Ibu Pastikan Tanda Astrik Tanda Bintang Ini Pastikan Benar Dulu Bapak-Ibu Sebelum Bapak-Ibu Nanti Export 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 Saya ulangi lagi Masuk Import Export Data Kemudian Nanti Masuk Cross Cross Nanti Masuk Manage DOI Seperti ini Bapak-Ibu Sebenarnya Bisa Mengambil Ya Mengambil XML Atau Data Dari Juna Itu Per Artikel Bisa Namun Kalau Bisa Bapak-Ibu Ternyata Artikel Nanti Bisa Mengambil XML Itu Per Isu Seperti itu Jadi Nanti Masuknya Di Bagian Manage DOI Seperti ini Ini Kita Tunggu Masih Berjalan Ya Kemudian Bisa Diklik Seperti itu Nah Ini Masih Berjalan Ternyata Nanti Silahkan Bapak-Ibu Di Export Saja Untuk Atau Mengambil Data Saja Di SML Kemudian Bapak-Ibu Nanti Masuk Pelaman DOI Cross Rek Bukan DOI Dari Lawan Oh Ini Jadi Masuk Dulu Ini Adalah Mengambil Data DOI Per Artikel Kalau Per Isunya Bisa Bapak-Ibu Klik Di Minit Isunya Kita Klik Di Minit Isu Kalau Minit Isu Nanti Bapak-Ibu Bisa Mengambil Data Atau Mengambil SML Itu Per Isu Nah Ini Seperti Ini Bisa Bapak-Ibu Langsung Klik Di Sini Download SML Atau Bisa Bapak-Ibu Pilih Mana Saja Isu Yang Bapak-Ibu Ingin Aktifkan Karena DOI Berbayar Pastikan Bapak-Ibu Memilih Sesuai Dengan Hemat Bapak-Ibu Semuanya Pastikan Bapak-Ibu Mengambil Datanya Teman Download SML SML Pada Esis Yang Terakhir Yang Lama-lama Tidak Perlu Di DOI Karena Mungkin Banyak Sekali Artikelnya Dan Nanti Menambah Biaya Pastikan Yang Terbaru Saja Misal Tahun 2020 Yang Di Artikan Nanti Akan Ada Download Artikel Yang Tentunya SML Itu Bisa Bapak-Ibu Lihat Seperti Itu Setelah Ini Setelah Bapak-Ibu Download SML Bapak-Ibu Tidak Perlu Membuka SML Kita Langsung Masuk Ke DOI . Crossref .org Ini Laman Dari Crossref Nya Nanti Bapak-Ibu Masukkan Username Password Password Dari Yang Bapak-Ibu Dapat Dari DOI . Terlawanan .id Jadi Masukkan Saja Password Yang Sudah Bapak-Ibu Dapatkan Dari DOI . Terlawanan .id Nanti Silahkan Bapak-Ibu Upload Saja Di Klik Upload Submission Dan Bisa Bapak-Ibu Upload Di Sini Seperti Ini Nanti Bisa Bapak-Ibu Upload Hanya Seperti Itu Saja Untuk Mengaktifasi DOI Yang Yang Mana Ini Nanti Agar Bisa Aktif Seperti Itu Kemudian Semoga Sudah Terjawab Untuk Yang Juna KPK Ini Nanti Sikit Menjawab Pertanyaan Dari Mas Bagus Nah Ini Karena Sudah Tahun 2020 Harapannya Untuk Juna Kesehatan KPK Ini Sebenarnya Menervitkan Menervitkan Edisi Tahun 2020 Sehingga Bisa Mendafarkan Untuk Akreditasi Seperti Itu Kemudian Untuk Juna Waspada Seperti yang Mas Bagus Disampaikan Ini Sudah Berada Di Pada Edisi 2020 Ini Segera Mungkin Bapak Ibu Di tahun Ini Segera Mendaftar Ke Garuda Yang Harap Nanti Tahun Tepan Bisa Mendaftar Akkasi Lewat Arjuna Demikian Juga Untuk Dari Unitas Surakarta Tadi Mas Bagus Sudah Menjelaskan Kekurangan Atau Kenapa Ini Gak Bisa Di Update Nanti Bapak Ibu Silahkan Bisa Berkirim Email Untuk Mengganti URL-nya Bisa Di Email Di Di www.garuda Atau www.garuda.com Begitu Tambahan Dari Saya Mudah-mudahan Terpuaskan Bapak Ibu Untuk Jawabannya Ternyata Ini Masih Ada Pertanyaan Lagi Mas Bagus Saya Bacakan Pertanyaannya Mas Bagus Dari Ibu Humaira Saida Jurnal Kami Masih Minim Pemahaman Ini Jurnal Kami Kemarin Sudah Dibaparkan Indeks Geruda Oleh Teman Katanya Sudah Di Approve Tapi Saat Ini Tidak Ada Logo Terindeks Geruda Di Laman Jurnal Kami Silahkan Mas Dijawar Motor Numpun Pak Yoris Terima Kasih Kita Buka Dulu Saya Izin Share Screen Pak Yoris Kita Lihat Dulu Tekstum Sikil Kita Lihat Kita Coba Cek Dulu Kan Tadi Katanya Sudah Ter-approve Garuda Kita Coba Cek Spektrum Sipil Oke Ini Sudah Benar Spektrum Sipil Disini Terakhir Terindeks Itu Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020 Oke Kita Sinkronkan Oke Benar Ya 7 Nomor 1 2020 Nah Berarti Kalau Seperti Ini Kan Hanya Permasalahan Tidak Ada Logo Garuda Jadi Kalau Untuk Pemasangan Logo Garuda Di Website OJS Itu Silakan Dari Journal Manager Yang nanti Mengedit Di Navigation Menunya Itu Nanti Masuk Ke Setup Nanti Masukin URL Image Dari Garuda Kemudian Di HTML URL Image Itu Dimasukkan Linknya Ke Halaman Yang ini Yang Garuda Di Stack Green Journal View 19 125 Ini Saya Kopikan Di chat Ya Ini Oke Ini Nanti Tinggal Permasalahan Di Ini Ini Journal Manager Nanti Edit HTML Sedikit Kotak Katik Gitu Gak Terlalu Jelimet Codingnya Setengah Saya Itu Juga Kalau Nggak Di Navigasi Nggak Terlalu Lama Ini Dicopikan Ya Href Itu Nanti Untuk Settingannya Untuk Journal Spectrum Set Itu Nanti Silahkan Masuk Ke menu Setup Ibu Nanti Roll As Journal Manager Sudah Masuk Ke menu Setup Oke Berarti Kalau begitu Murni Bukan dari Garuda Ya Bu Ya Terima kasih Sama-sama Ibu Humayro Oke Ada lagi Tadi saya Lihat Sasi Ini dari Bidang hukum Juga Kalau saya Nggak Salah Pak Yohanes Betul Penulis JDH Ada beberapa Yang juga Menjadikan Sasi Sebagai referensi Oke Volume 2 Nomor 3 Iya Saya Lihat Disini Baru Sembilan Ya Pak Yang di Garuda Tadi saya Periksa Iya Masih Dua lagi Iya Kalau Saran saya Ini kan Terkait Dengan Harvesting Datanya Pak Nah Itu Saya Mau Tanya Waktu Terbit Memang Dalam Waktu Bersamaan Langsung Terbit Sebelah Sebelasnya Atau Bapak Berjangka Mempublishnya Berjangka Begitu Sudah Ke Sebelas Langsung Saya Minta Tolong Orang Garudanya Untuk Harvest Edisi Terakhir Oke Oh Berarti Sudah Komunikasi Dengan Pihak Garuda Pak Setelah Semua Artikelnya Publish Publish Iya Karena Kalau Menurut Hemat saya Disini Kan Garuda Itu Biasanya Semi Otomatis Dia Untuk Menarik Kalau Memang Dalam Itu rentang Waktunya Agak Jauh ya Pak Jedanya Berapa Hari Dari Per Artikel Itu Sampai 11 Dua Tiga Hari Dua Tiga Hari Oke Berarti Cukup Lumayan Jadi Kalau Kalau di kami Itu Biasanya Itu kita Sistemnya Ditahan Kalau saya Di JDAH Jadi Publishnya Tetap Bersamaan Jadi Harvestingnya Itu Jadi Nggak Ada jeda Per Artikel Seperti Itu Nah Jadi Kalau Sudah Berkomunikasi Dengan Garuda Responnya Seperti Apa Pak Karena Biasanya Kalau Garuda Itu Kan Nanti Di Email Kan Ada Instruksi Berikutnya Mungkin Minta Dikirimkan Metadatanya Atau Seperti Apa Belum Ada Jawaban Oh Belum Ada Jawaban Ya Mungkin Mungkin Kalau Jawaban Saya Mungkin Pak Irus Nanti Bisa Melengkapi Pak Yohanes Itu Berarti Kirim ke Hdgaruda At Ristek Go.id Atau Ke Portal Garuda At Gmail Sisi Dua-duanya Oh Sisi Dua-duanya Oke Baik Kalau Masih Belum Dapat Email Mungkin Silahkan Dicoba Lagi Pak Terkait Dengan Kekurangannya Artikel ID-nya Berapa Saja Kalau Bisa Dikasih Linknya Link yang Halaman Artikel Itu Bapak Berikan Link Artikel Yang Belum Terindeks Di Garuda Agar Tim Garuda Juga Lebih Mudah Untuk Bisa Mengharvest Datanya Kalau Misalnya Disuruh Atau Diminta Untuk Mengirimkan Meta Datanya Seperti Itu Nanti Tinggal Bisa Di Ekstrak Seperti Itu Nanti Baru Dikirimkan Melalui Email Hade Garuda Tapi Kembali Lagi Saya Ingatkan Itu Nanti Tergantung Dari Tim Garudanya Seperti Apa Apa Enggak Pengaruh Ke Akreditasi Sementara Akreditasi Ulang Soalnya Kalau Akreditasi Kan Yang Dilihat Bukan Waktu Masuk Ke Indeks Garudanya Kalau Di Akreditasi Kan Mending Sudah Terindeks Garuda Oke Berarti Sudah Terindeks Garuda Kemudian Nanti Untuk Nelihat Ketempatan Waktunya Ketempatan Waktu Penerbitan Nanti Kan Dilihat Di OJS Seperti Oh Iya Mungkin Pak Yoris Mau menambahkan Pertanyaan Dari Pak Yohanes Cukup Mas Degas Cukup Kalau Yang Harvest Lewat OAI Kenapa Yang Harvest Lewat Link OAI Iya Iya Betul Iya Saya cek Itu Di OAI Lengkap 11 artikel Muncul semua Oh 11 artikel Ya Oh iya Ya coba Nanti pas hari kerja Pak Pak Yohanes Hari Senin Mungkin Senin pagi Jam 9 Jasa Di email lagi Saja Mana tahu Tenggelam Gitu kan Kita Ada Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Seperti itu Baik Pak Iya Terima kasih Pak Yohanes Sukses selalu Untuk Sasi Jurnal Bukunya Salam dari kami Jurnal Dinimika Hukum Ya Ada lagi Bapak Ibu sekalian Sudah ada yang asar nih ya Di beberapa tempat Ya mungkin Ada yang Ingin ditanyakan Kembali Terkait dengan Indeksasi di Garuda Karena ini salah satu syarat Untuk Mengajukan di Arjuna Gih Bapak Ibu sekalian Nanti Pak Yoris Kira-kira Arjuna Tahun depan Kapan ya Pak Mulai lagi April Atau Kapan Pak Yoris Kalau untuk Tepat bulannya Dan tanggalnya Mungkin Belum bisa Mas Yoris Belum bisa Oh oke Siap Siap Yang penting Dibu siapin ya Pak Ya Intinya awal tahun Awal tahun Oke Masih surprise Kayaknya nih Kalau dari Pak Yoris Oke Baik Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian Mungkin dari UPM Bu Sulis Atau Pak Afri Adi Sofian Mas Febri Dari Pak Karyadi Pak Oke Mungkin Pak Karyadi Tadi saya sepintas melihat Di Agro Media Ada Logo Garuda Apa Memang Sudah masuk Belum Pak tadi Pak Karena Seperti Kurang tadi ya Kurang Minimal Dua Dua Jurnal Tapi saya sepintas Melihat Logo disana Betul enggak itu Oh yang dari Pak Yoris Enggih Pak Agro Media Oke kita ketikan disini Coba Gini Coba Nah ini Sudah Pak Sudah terindeks Berarti mungkin Permasalahan ISSNnya Tidak Bermasalah Pak Karena ada Perubahan ISSN Tapi kan Yang penting Per review proses Tetap ada Iya Iya makanya Tadi Pak Yoris Baru menginformasikan Ini Sudah terindeks Seperti itu Nah kalau Kita membuka Di Agro Media Ini bisa tampil Di Di sebelah Mana Pak Kalau Kalau Sasi kan Di sebelah kanan Kalau Kalau JDH itu Jurnal Dini Meka Hukum Itu Kita Biasanya Ada di Footer Seperti itu Footer website Karena Bukan bisa Ditampilkan sekalian Pak Bisa ditampilkan sekalian Bisa enggak Iya Ini Kalau di Footer itu Kalau JDH Kita di bawah Pak Ini jadi list Yang Apa JDH sudah terindeks Dimana saja Ini ada di bawah Ini yang di Footer Kalau yang Modelnya kayak Sasi itu Di navigation menu Di sebelah kanan Sidebar Sidebar menu Nah dia ada di sebelah kanan Seperti itu Mohon gue nanti Pak Karyadi Nyamannya dimana Dari tim IT-nya Seperti itu Karena itu nanti Tergantung dari Masing-masing Pengelola jurnal Untuk Mau taruh dimana List Dari Terindeksnya Demikian Pak Karyadi Dibewa juga Boleh Pak Diputer Sesuai selera Saja Kalau ada Gium hukum itu Pernah bilang Mengenai selera Tidak dapat Dibersiketakan Jadi silahkan Disesuaikan saja Pak Karyadi Iya Oke Baik Ada lagi Yang ingin ditanyakan Terima kasih Pak Karyadi Atas pertanyaannya Satu lagi Bagus Satu lagi Satu kali terbitan itu Ini di luar Mungkin ini ya Di luar ini ya Itu Minimal ada Berapa Naskah Naskah Jurnal Minimal Kalau Naskah Seingat saya Itu minimal Lima Pak Setidaknya itu Lima Ya kalau Untuk Pengajuan Akreditasi Mungkin Pak Iris Kalau jawaban saya kurang Bisa ditambahkan Pak Jumlah halamannya Pak Halaman tidak ada Pak Seingat saya tidak ada Yang penting Jumlah Jumlah Artikelnya Sama katanya Oh gitu Kalau di Saya Dinamik aku Minimal 8000 kata Terima kasih Sami-sami Pak Karyadi Ada lagi yang ditanyakan Atau yang kurang jelas Bapak-Ibu sekalian Mengenai Garuda Garba Rujukan Digital Semoga Semoga Dengan adanya webinar ini Bapak-Ibu sekalian Bisa mendapatkan Pencerahan Terkait dengan Bagaimana caranya Untuk Mengindeksasikan Jurnal Bapak-Ibu Di Garuda Yang nantinya itu Merupakan salah satu syarat Penting dari Pengajuan di Arjuna Bagi jurnal Bapak-Ibu Yang belum terakreditasi Saya doakan Semoga terakreditasi Dengan segera Yang sudah terakreditasi Semoga akreditasinya Meningkat Atau minimal Dapat dipertahankan Seperti itu Karena Harapannya memang Selalu Dengan Beriringnya Waktu Itu perbaikan Menuju yang lebih baik Itu diharapkan Akan selalu ada Jadi tetap Mari kita jaga bersama Kualitas artikel ilmiah Di Indonesia Karena Artikel ilmiah Itu adalah Salah satu faktor utama Dari Majunya Pendidikan tinggi Di Indonesia Baik Saya rasa demikian Bapak-Ibu sekalian Kalau memang sudah Tidak ada pertanyaan lagi Saya mengucapkan Terima kasih Atas Perhatian Bapak-Ibu Yang telah meluangkan Waktunya Di Akhir minggu ya Akhir pekan ya Di hari Sabtu Semoga ilmunya Bermanfaat Kalau memang Ada yang ingin Ditanyakan lebih lanjut Atau misalnya Belum kepikiran Untuk bertanya Silahkan hubungi saja Tim dari RJI Seperti itu Sukses selalu Untuk Bapak-Ibu sekalian Salam Indonesia sehat Semoga kita selalu diberikan Kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Nama Esa Dan juga Saya Mewakili Teman-teman dari RJI Jawa Tengah Mengucapkan Terima kasih banyak Dan penghargaan yang tinggi-tingginya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RJI Berbagi Semua Bisa terjawab Pertanyaan Atau masalah Yang Bapak-Ibu hadapi Selama ini Selama mengolah jurnal Kami dari RJI Jawa Tengah Mengucapkan terima kasih Kepada RJI Pusat Yang sudah Memfasilitasi Kediatan Hari ini Kami sampaikan Terima kasih juga Bapak-Ibu Yang hadir Dalam Zoom meeting ini Harapannya Bapak-Ibu Bisa Take action Langsung Bekerja Di tahun ini Untuk mendaftarkan Jurnalnya ke Garuda Sehingga Besok di tahun depan Bisa langsung Mendaftarkan Akhir kata SDI Arjuna Jadi istilahnya Tidak Dadaan Mohon maaf Jika ada penyampaian Dari narasumber Maupun dari Moderator Ada Salah dan kurang Semoga kita bisa Bertemu kembali Di lain kesempatan Dalam Keadaan Sehat dan Afiat Sekian dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati